Pemirsa Dalam Pemirsa Dalam beberapa tahun terakhir, tren urban farming kian diminati oleh masyarakat yang tinggal di kota-kota besar. Urban farming yang berarti bercocok tanam di lingkungan rumah perkotaan dianggap beriringan dengan keinginan masyarakat kota untuk menjalani gaya hidup sehat. Konsep urban farming lantas menawarkan solusi dengan menciptakan lahan terbuka hijau di tengah padatnya bangunan perkotaan. Urban farming dapat mengelola wilayah perkotaan yang tercemar menjadi lingkungan yang nyaman dan sehat untuk ditinggali. Salah satu tujuan urban farming ini adalah untuk menjaga ketahanan pangan. Proses urbanisasi yang menyebabkan tingginya laju pembangunan turut mengeliminasi keberadaan lahan pertanian di wilayah perkotaan. Dengan demikian, masyarakat di wilayah perkotaan tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri. Urban farming tentu dapat dimanfaatkan menjadi kegiatan produktif yang bisa diikuti oleh masyarakat banyak. Tidak hanya sekadar kegiatan pemberdayaan, urban farming juga dapat menunjang kondisi ekonomi masyarakat sendiri melalui pemasaran hasil panen dari urban farming tersebut. Terima kasih telah menonton! Pemirsa dengan adanya era digital seperti sekarang ini, yang semuanya serba ada di media platform, mengenalkan urban farming kepada para generasi muda sangatlah efektif. Urban farming ini memberikan banyak hal positif terhadap generasi muda yang menekuni hal tersebut. Salah satunya adalah pemanfaatan waktu luang dan juga meningkatkan kesadaran dalam menjaga lingkungan agar tetap sehat. Pemirsa urban farming sudah mulai dilakukan oleh masyarakat di wilayah perkotaan, salah satunya masyarakat kota dan pasar. Kota dan pasar merupakan kota yang cukup padat penduduk, sehingga di wilayah ini perlu adanya urban farming. Mahasiswa Dwi Jendra University telah menerapkan konsep urban farming tersebut dengan tujuan menjaga ketahanan pangan, serta menjaga lingkungan agar tetap sehat. Terima kasih telah menonton! 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 jam 7 pagi, kalau sorenya itu kita miram jam 8. Kemudian untuk pemasaran bagaimana? Untuk pemasarannya sendiri kita dilakukan disini yaitu kita diajari juga bagaimana ilmu yang kita dapat, kita teratkan pemasarannya disini, kita lebih menekankan kepada dosen-dosen dan juga dari teman-teman yang disiswa. Seperti itu. Sebagai generasi muda, memandang sebuah pertanian ini seperti apa ke depannya? Tentunya karena saya mahasiswa fakultas pertanian saya mengajak teman-teman untuk mencintai pertanian itu, karena kita tidak bisa melepas, tidak bisa terlepas dari sektor pertanian itu sendiri. Seperti itu. Jadi kita lebih lagi untuk mencintai pertanian dan lebih mencari tahu terutama mengenai urban farming itu sendiri. Karena urban farming itu kita tidak memakan tempat yang begitu banyak. Jadi kita bisa menggunakan daerah atau perkarangan-perkarangan di rumah kita kita bisa menggunakan itu untuk percocok kanan. Jadi seperti itu. Bisa tidak memanfaatkan teknologi? Ya, tentunya bisa. Bagaimana pendapatnya sih? Jadi saat ini Roof Garden juga, The Gijendra juga menyediakan apa namanya seperti talang bertingkat dan juga hidroponik. Jadi itu teknologi yang kita gunakan. Kalau di bidang pemasaran, kira-kira nanti ke depan misalnya sudah jadikan bisa langsung memanfaatkan teknologi dan memanfaatkan sebuah pebayangannya? Ya, pastinya bisa. Dan sekarang pun kita menggunakan teknologi itu melalui aplikasi WA dan juga Facebook. Kita bisa menjual di sana. Sama halnya dengan perawatan sayur pada umumnya, sayuran dan buah-buahan yang mereka tanam mereka rawat dengan cara disiram dengan air secara rutin, kemudian kebutuhan pupuk dipenuhi dengan cukup. Dalam hal ini, mereka memanfaatkan pupuk organik agar sayuran yang tumbuh tetap sehat. Pemirsa dengan adanya peningkatan kesadaran masyarakat di wilayah perkotaan dalam menjaga kesehatan lingkungan serta menjaga ketahanan pangan merupakan hal yang patut ditiru. Bahwa bertani tak harus memerlukan lahan yang luas. Pemirsa, sekian agrobisnis kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian Anda.